Hai Nah ini dia hasil sayur kacang panjang tumis santan Assalamualaikum jumpa lagi di channel Najwa hari ini aku pengen berbagi resep masak sayur kacang santan ini ada setengah kilo sayur kacang ya udah saya potong memanjang seperti ini dan udah saya cuci bersih bumbunya ada santan kara satu saset santan kara ini terus ada empat siwam bawang putih ada enam siwam bawang merah lengkuas setengah jari kencur sedikit aja terus kunyit tiga kemiri enam siwam bawang merah besar bisa ditambahin dengan cabai rawit ya kau suka pedes dan ini ada sedikit garam penyedap roiko dan satu setengah sendok teh gula pasir langkah selanjutnya kita rebus dulu sayur kacangnya saya udah siapkan air ya ini airnya udah mendidih kita rebus sayur kacangnya bismillah bismillah ini sayur kacangnya udah matang ya kita matikan lalu kita kiriskan kalau sayurnya pengen tetap pijuk tuh kasih garam waktu rebus tadi ya tadi udah lupa lalu kita taruh ke air es atau air biasa lalu kasih es batuk terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Lalu kita masukkan 2 lembar daun selam Lalu kita siapkan wajan serta minyak sayur untuk menumis bumbunya Nah ini minyaknya sudah panas Lalu kita tunjuk dulu Terima kasih telah menonton! 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 lalu kita masukkan santan karanya satu saset santan kara kita aduk kita masukkan sayur kachang kita masukkan sayur kachang kita masukkan sayur kachang saya tidak mencicipinya karena terasa saya rasa sudah pas ini sudah pas sayur kachang tunis santan kita pindahkan ke tempat piring saja nah ini dia hasil sayur tumis santan sayur kachang panjang tumis santan ini enak banget buat menu buka puasa atau sahur selamat menonton jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!